Sederalon 2 anggota NATO, pemerintah Jerman dan Hungaria tidak ingin menjatuhkan sanksi pada sektor energi Rusia atas agresi militer terhadap Ukraina yang dilakukan sejak 24 Februari lalu. Berikut informasinya. Sederalon 2 anggota NATO, pemerintah Jerman dan Hungaria tidak ingin menjatuhkan sanksi pada sektor energi Rusia atas agresi militer terhadap Ukraina yang dilakukan sejak 24 Februari lalu. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengungkapkan, Eropa tidak dapat mengamankan pasokan energinya tanpa impor dari Rusia. Dua negara Eropa sekaligus anggota NATO, Jerman dan Hungaria sepakat untuk tidak mendukung sanksi terhadap energi Rusia. Diketahui Eropa tidak dapat mengamankan pasokan energinya tanpa impor dari Rusia. Sekitar 40 persen gas Eropa berasal dari beruang merah. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken mengatakan, negaranya bekerja dengan sekutu di Eropa untuk melihat kemungkinan pelarangan impor minyak Rusia sebagai upaya untuk menghungkum Kremlin. Perusahaan energi yang bermarkas di Düsseldorf, Jerman ION juga menolak tuntutan untuk menutup pipa Nord Stream 1 sebagai bagian dari sanksi yang diberikan untuk Rusia akibat negara tersebut menginvasi Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi terkini terkait konflik antara Rusia dan Ukraina. Syedara Loon, saksikan terus informasi lainnya di channel Youtube Serambion TV, di Facebook Serambi News, dan berita lainnya di website serambinews.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!